Nah, Alhamdulillah ya, pulihkan teman-teman Ini proses transfer chat WhatsApp dari HP lama ke HP baru Dengan nomor handphone yang sudah hangus, sudah mati, ternyata bisa guys ya Sekarang kita cek isinya teman-teman, apakah masih ada Isi-isinya juga masih ada guys ya, video, tuh kan Cara transfer chat WhatsApp dengan nomor yang sudah hangus atau sudah mati Dari HP lama ke HP baru, tanpa kehilangan data sedikitpun Nah, di video ini gue kasih tutorialnya secara detail dan lengkap Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Agar kalian tidak salah setting, sehingga data-data kalian tetap aman Oke ya teman-teman, ini adalah akun WhatsApp gue yang sudah lama banget Dan ini nomornya sudah mati Untuk cara memindahkan data-data chat WhatsApp di HP lama ke HP baru Dengan nomor yang sudah mati, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan Pertama, pastikan dulu kita itu backup datanya ya teman-teman Silahkan masuk ke setelan, kemudian pilih chat Nah, di sini kemudian pilih cadangkan chat ya Oke, cadangkan ke Google Drive Di sini pilih bulanan Pastikan juga, sertakan videonya ya Pastikan aktif Agar data media seperti video, foto, dan dokumen itu tetap tidak hilang ya Kemudian pilih cadangkan Setelah pencadangan selesai, silahkan back ya Selanjutnya akun WhatsApp yang ada di HP lama ini kita biarkan saja ya Kita taruh dan kita ambil HP yang barunya Oke, hal yang kedua yang perlu diperhatikan Teman-teman pastikan Alamat emailnya sudah login di HP yang baru ini Selanjutnya silahkan download aplikasi WhatsApp Oke, kita lanjut daftarkan Pilih setuju dan lanjutkan Selanjutnya silahkan masukkan nomor WhatsAppnya ya Selanjutnya pilih lanjutkan Oke Pilih ya Nah ini sedang meminta kode verifikasi ya Nah kode verifikasinya itu muncul di HP yang lama ya teman-teman Oke, kita masukkan kode verifikasinya 692717 Nah ketika ini masuk ya Oke Bisa verifikasi ya Lanjut Izinkan Izinkan Oke Izinkan Temukan akun Ya Kita cari alamat emailnya yang sama ya Yang tadi sudah membackup Alamat emailnya di HP lama ya teman-teman Makanya tadi gue pastikan teman-teman itu login di sini ya Oke Meskipun ini sudah login Ternyata diminta login lagi ya Oke, gue akan login lagi Oke, kita aktifkan pencadangan Pilih Saya setuju Oke, nilai proses ya teman-teman Nah, Alhamdulillah ya Pulihkan teman-teman Dan ini sedang memulihkan ya teman-teman ya Ini proses transfer chat WhatsApp dari HP lama ke HP baru Dengan nomor handphone yang sudah hangus, sudah mati Ternyata bisa guys ya Kita bisa mendapatkan kode verifikasinya Wah, keren banget ya teman-teman ya Di sini ukurannya masih kecil ya 115 MB Oke ya teman-teman Ini berhasil ya Berhasil dipulihkan ya Ada 162 ribu pesan dipulihkan Oke, kita lanjut Nanti kita cek Ya, namanya tetap sama Backhanders Tutorial Oke ya teman-teman Kita ngecek semua isi chatnya ya Itu teman-teman ya Datanya semuanya masih ada guys ya Nah, ini untuk apa namanya Nomor yang nggak ada namanya Ini berarti kontaknya belum di save di HP yang baru ini ya teman-teman Kalau misalnya kontaknya sudah di save di HP yang baru Otomatis Namanya juga akan muncul ya Sekarang kita cek isinya teman-teman Apakah masih ada Isi-isinya juga masih ada guys ya Video Tuh kan Ya Ini untuk isi-isinya ya Isi chatnya tetap masih ada ya Video Oke Kemudian ada dokumen masih ada Video masih ada Ya, itu audio juga masih ada Nah, di sini untuk layar di kuncinya tetap masih ada ya Yang diarsipkan juga masih ada Oke Untuk status WhatsApp masih pada ada Sekarang kita cek di HP yang lamanya ya Oke Di sini pasti akan keluar teman-teman Nah Oh, sorry Ya, jadi di HP yang lamanya ini pasti keluar Oke ya Perhatikan untuk isi chatnya ya Yang pertama itu ada file transfer Ya, ternyata ada di sini file transfer ya Kemudian ada WhatsApp Oke, WhatsApp juga ada Back Masuk nggak bisa ya Oke Nah Ini udah ya Udah keluar ya teman-teman ya Di HP lamanya sudah keluar Oke teman-teman Itulah cara pindah chat WhatsApp Dengan nomor yang sudah hangus Pindah atau transfer dari HP lama Ke HP yang baru ya Atau ke HP yang lain Tanpa kehilangan data sedikit pun ya teman-teman Oke Semoga video singkat ini bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue Oke, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Oke, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya